Intro Suatu ketika, seorang sufi yang masih muda bermaksud ingin berguru kepada Abu Said Abul Khoyr Seorang guru sufi yang sangat terkenal karena keramahnya Dan gemar mengajar tasawuf di pengajian-pengajian Rumah guru sufi itu terletak di tengah-tengah padang pasir Berangkatlah si sufi muda itu Dan ketika sufi muda itu tiba di tujuan, di rumah sang guru Dijumpainyalah Abu Khoyr sedang memimpin majelis pengajian di tengah-tengah para muridnya Sewaktu Abu Khoyr membaca surah Al-Fatihah Dan ketika bacaannya telah sampai pada ayat Dahi sufi muda mengkerut dan hatinya bergumam Bagaimana mungkin ia seorang guru sufi terkenal Makhraj bacaan Al-Fatihahnya tidak begitu bagus Bagaimana mungkin aku bisa berguru kepadanya Bacaan Qur'annya saja tidak bagus Akhirnya, sufi muda itu mengurungkan niatnya untuk belajar kepada Abu Khoyr Sufi muda itu merasa salah memilih calon guru baginya Hingga ia memutuskan pulang Dan mencari guru lain yang makraj bacaannya lebih bagus darinya Begitu sufi muda itu keluar meninggalkan Ia langsung dihadang oleh seekor singa padang pasir yang buas Menghadapi situasi yang sangat menakutkan baginya Ia pun mundur menghindari singa itu Akan tetapi di belakangnya ada singa padang pasir lainnya yang menghalangi Lelaki muda itu kemudian menjerit keras Meminta tolong karena ketakutan Mendengar teriakannya Abu Khoyr segera turun keluar dan meninggalkan majelisnya Setelah keluar Abu Khoyr menjumpai pemuda tersebut yang sedang dikepung oleh dua singa Dengan wajah pucat karena sangat ketakutan Melihat kondisi tersebut Abu Khoyr kemudian berkata Wahai singa, bukankah sudah kukatakan padamu Jangan pernah kalian mengganggu para tamuku Ucapnya kepada kedua singa Mendengar ucapan Abu Khoyr Langsung saja singa itu bersimpuh di hadapan Abu Khoyr Sang guru sufi pun kemudian mengelus telinganya Dan menyuruhnya pergi Melihat kejadian di hadapannya Itu saja heran dan takjub Bagaimana mungkin Anda dapat menaklukkan singa-singa liar itu? Tanyanya dengan raut wajah keheranan Abu Khoyr menjawab Anak muda, selama ini aku sibuk memperhatikan urusan hatiku Bertahun-tahun aku berusaha menata hatiku Hingga aku tidak sempat berprasangka buruk kepada orang lain Untuk kesibukan menaklukkan hatiku ini Allah subhanahu wa ta'ala menaklukkan seluruh alam semesta kepadaku Semua binatang buas di sini Termasuk singa-singa padam pasir yang buas tadi Semuanya tunduk kepadaku Sekarang apakah kamu menyadari Kekuranganmu wahai anak muda? Tidak, wahai guru Jawab amanak muda itu Selama ini Kamu sibuk memperhatikan hal-hal lahir ya Hingga nyaris lupa memperhatikan hatimu Karena itu Kamu takut kepada seluruh alam semesta Dan ketakutan Hanya karena singa-singa itu Terima kasih